Direktur Utama Televisi Republik Indonesia TVRI Iman Broto Seno menjawab kritik terkait latar belakangnya yang pernah menjadi kontributor majalah Playboy Indonesia. Iman mengatakan hanya sekali berkontribusi untuk majalah Playboy Indonesia. Yakni pada September tahun 2006 melalui tulisan berjudul Menyelam di Pulau Banda. Tulisan ini fokus mengulas wisata bahari dan sama sekali tidak ada unsur pornografi, kata Iman dalam keterangan tertulis. Jumat 29 Mei 2020, Iman mengatakan dalam rentang tahun 2006 sampai tahun 2008 lalu ia sering menjadi kontributor foto dan artikel tentang penyelaman di berbagai majalah, Playboy Indonesia salah satunya. Dia juga mengatakan Playboy Indonesia sangat berbeda dari versi luar negeri. Menurut Iman, banyak penulis yang mengisi majalah tersebut. Banyak pula tokoh nasional yang juga diwawancarai oleh Playboy. Namun kata dia, hal ini tak menghilangkan integritas penulis dan tokoh bersangkutan karena substansinya pun tidak terkait pornografi. Kritik terkait latar belakang Iman sebagai ex-kontributor Playboy Indonesia ini sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid. Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut menilai penunjukan Iman tak menimbang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hidayat juga mengungkit bahwa pemimpin redaksi dan sejumlah model Playboy Indonesia ketika itu pernah diproses hukum terkait delik kesusilaan. Namun menurut Iman, Dewan Pers ketika itu tak sepakat dengan putusan Mahkamah Agung yang memfonis ex-pemimpin redaksi Playboy Indonesia, Erwin Arnada. Dewan Pers menolak menyebut Playboy Indonesia melanggar pasal pornografi. Bahkan Dewan Pers menilai putusan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi pers, ujar Iman. Mahkamah Agung sebelumnya memfonis ex-pemimpin Red Playboy Indonesia, Erwin Arnada penjara dua tahun. Putusan itu menuai kecaman karena dianggap membatasi kebebasan Pers. Namun pada 2011, Ma mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Erwin. Tempo.com jadi bagaimana menurut Anda?